Hari ini lho, kerjasama antara Garis 10 dengan MKTV. MKTV itu menjadi Kids TV Indonesia, satu platform dari Kanada yang gimana akhirnya ingin juga hadir di Indonesia. Akhirnya mengajak, mencari partner ya, mencari partner di Indonesia. Akhirnya ya diajaklah kami, Garis 10, untuk bersama-sama membawa Kids TV ini. Satu platform gimana disitu, bayangkan konten-konten yang positif, yang bermanfaat, islami, untuk keluarga musuh Indonesia. Itu untuk anak-anak pake di rumah kan? Kenapa? MKTV pake di rumah berarti? Bisa di rumah, bisa di, sebenarnya kalau misal benchmarknya itu memang kayak, kalau kita bilang kayak Netflix ya. Netflix, Disney, nah ini ada MKTV, musuh Kids TV ini. Tapi poinnya memang adalah, dia, apa namanya, segmen atau konten-kontennya memang konten-konten anak-anak muslim. Tidak menggunakan backwater seperti, pers-moa, pers-media mungkin gitu? Enggak. Oh enggak? Enggak. Konten-kontennya banyak mas, ada 5.000 video, pasti ada kisah para sahabat gitu ya, terus kisah para nabi, terus banyak lagi ya. Kalau secara video banyak banget gitu. Ada juga konten dari IP dari Garisulu, yaitu Ricardo Series. Nah, apa namanya, ada games, tapi games-nya juga games-games yang edukatif ya. Yang mendidik, kayak misalnya tambah-tambahan, penambahan pengalian pengurangan, bisa gitu ya. Terus ada, apa namanya, belajar huruf Hijaiyah, ada juga Al-Quran untuk membaca Al-Quran di situ, di situ juga ada gitu. Kenapa sih yang membuka platform seperti ini? Kenapa? Kenapa? Kenapa kamu membuat, membuat teman bisnis platform dari ini? Oke. Sebenarnya kan ini kan bisnis dari Kanada ya, dari Kanada. Mereka kan cari partner di sini. Nah, cuma ada satu visi yang sama, ada satu frekuensi yang sama antara Muslim Kids TV yang dari Kanada ini, sama Garisulu gitu. Dimana kami sama-sama ingin membuat konten sebanyak-banyaknya, konten-konten yang positif, yang bermanfaat, yang islami, sebanyak-banyaknya gitu. Nah, cocoklah, makanya Muslim Kids TV itu menghubungi kami gitu. Ketika dia berada di Indonesia, dia mau masuk ke Indonesia, dia hubungi kami untuk bisa nggak jadi partner untuk bisa menjadi perwakilan kami di Indonesia. Kalau dibilang anak sih, gini… Karena kan kita gak bisa tutup mata juga bahwa memang pengaruh kayangan itu sangat berpengaruh untuk anak-anak kita. Karena banyak contoh-contoh kasus yang dimana akhirnya para orang tua curhat atau menyampaikan kelupesahnya. Karena anak yang nonton kayangan ini jadi kayak gini, karena nonton anak yang ini jadi kayak gini gitu ya. Secara negatif itu memang kelihatan banget gitu. Misalkan main game, tapi main gamenya game penuh kekerasan gitu ya. Penuh game kekerasan, jadi anak-anaknya jadi kasar, jadi ini, jadi itu, itu ada. Ada lagi contoh-contoh kasus lainnya ya. Selain game juga ada tayang-tayangan yang mungkin secara tidak sengaja akhirnya dilihat oleh anak-anak kita. Dan itu membawa pengaruh buruk untuk anak-anak kita gitu. Nah, disinilah jadi kekhawatiran kita, para orang tua, concern terhadap ini gitu. Makanya, kami dari garis 10, kami ingin sekali gitu memberikan satu solusi. Muncullah rekode serius, lalu ada Muslim Kids TV yang dimana banyak sekali tayangan-tayangan yang Masya Allah, banyak sekali video-video kontrak konten yang positif gitu. Akhirnya, bahasanya kita bersenariki satu sama lain. Jadi memang, kalau ditarik ke belakang, kenapa sih muncul garis 10 rekode serius gitu ya? Kenapa ada Muslim Kids TV Indonesia bisa bersama-sama garis 10 atau rekode serius? Itu karena kekhawatiran kami, dan kami ingin mencari solusi untuk anak-anak kita agar bisa tetap menikmati tayangan-tayangan ataupun konten-konten yang positif yang membawa pengaruh yang baik juga buat mereka. Oke, terima kasih. Ada yang tinggal 3 minggu lagi lah, tidak apa ya? Masa sih? Tidak. Saya gak tau juga, emangnya. Bukan minggu depan ya? Saya juga gak tau makanya. Mbak tau dari mana? Ini depan yang vlog ya? Hah? Vlognya 2 bulan yang lalu kali? Iya. Gimana maksudnya? Sudah komplit apa mungkin buat... Hadiah, hadiah. Hadiah mungkin. Insya Allah ada. Tapi yang paling penting sih doa ya untuk ipar saya ini, Masya Allah. Ini kan satu hadiah dari Allah yang dinampikan oleh Irwan sama Tersia. Nah, minta cukup doanya juga nih sama teman-teman semua agar Allah berikan pelancaran ya. Karena kita semua menanti sih. Baik dia, Irwan, saya, Shiren, dan keluarga besar juga menanti. Sudah ketahuan jandera mungkin? Bukannya udah komplit. Waktu itu acara... Gak diundang. Gak diundang ya? Gak diundang. Gak diundang ya? Gak diundang. Gak diundang. Gak diundang. Gak diundang. Gimana kalau... Itu kayaknya tanya maki aja deh ya. Saya takut salah-salah ngomong gue. Gak diundang. Gak diundang. Nanti aja lah kalau dari kian. Setelah saya sudah dikasih, peran dikasih tau di Instagramnya sudah dikasih tau. Setahu saya. Tapi saya bisa jadi salah juga kan. Masya satu. Masya satu. Masya satu. Siapa? Masya satu. 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 Dapat bocoran belum? Nama ya, nama saya peran tau ya namanya ya, belum ada bocoran. Terima kasih mas ya, sudah hadir sini. Untuk kasus gali air dan sesuatu. Nah itu saya nggak bisa jawab kenapa, itu bukan kapasitas saya untuk jawab. Saya takut salah juga ya. Terus kedua, Shiren sama Zaskia kan sudah klarifikasi di Youtube. Nanti biar lebih jelas dan nggak salah-salah, disitu juga ada pengacaranya. Maksudnya biar secara ngomongan saya takut salah. Mendingan dari situ aja. Nanti kalau saya salah, mau ngomong nggak? Nggak mau kan? Tapi supportnya untuk kasus gayaan siaran sendiri dari abang, bisnis dan kaya wajah seperti apa? Bisa bilang kan kasusnya juga besar. Jadi seperti apa supportnya kepada mereka? Pastinya lah ya. Maksudnya sebagai suami, iruan juga suami Zaskia, kita selalu support dan mendoakan yang terbaik. Kita tahu papa seperti apa orangnya gitu ya. Tapi biar nanti kita lihat hasilnya seperti apa. Siap ya? Terima kasih ya teman-teman ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.